iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi baik kita rapat terbatas disini pengelola warung ya kita sudah menjalankan sistem ekonomi PETA hampir setahun ya hampir setahun dan itu setiap hari hasilnya dibagi warung artinya ini sudah terbukti bahwa warung PETA menambah uang setiap komunitas yang bergabung benar ya jadi besarnya tambahan itu tergantung daripada keaktifan anggota itu belanja di warung sendiri ini sudah berjalan bagus semakin disini orang semakin bertambah dan barang juga bertambah ya nah setelah itu kita evaluasi dengan semakin banyaknya barang jadi barang ini bertambah karena semakin banyaknya orang gabung dalam komunitas ya dari modal 1.800.000 sampai ke 46 juta artinya terganti terjadi peningkatan begitu pun honor dari yang hanya 70 ribu dulu sekarang sudah naik sudah 1 juta lebih nah ternyata setelah kita evaluasi ada dua kendala yang hal pokok yang mungkin tidak bisa kita maksimal yang pertama aplikasi yang dulu waktu saya kemadinan sama mas Budi ternyata mas Budi masih sangat sibuk padahal beliau bisa membuat aplikasi itu sangat mempermudah jadi Bunda sudah tidak lombur lagi sampai pagi setiap malam memasukkan data kendalanya disitu kenapa? jumlah ini bertambah kan jumlah orang jumlah barang otomatis kalau kita pakai manual sangat menyita waktu dari sampai lombur sampai pagi yang pertama yang kedua dengan semakin banyaknya barang kita juga terkendala kepada tenaga untuk DO sebenarnya kalau tidak di DO ini berjalan bagus jadi kesadaran penabung itu datang ke sini ya kan kesadaran tapi karena ada DO inilah pertama biaya operasional bengkak ya bensin jadi banyak pengelularan yang pengelularan itu pakai uang bunda uang pribadi nalangin nombokin nalangin tapi apapun itu ini ada sistemnya sudah sangat bagus nah rencananya rencana saya karena ada dua kendala ini yang belum bisa kita jawab aplikasi dengan tenaga DO saya berpikir saya berpikir untuk sementara sistem orang peta kita stop dulu ya kita stop dulu jadi barang-barang dihabiskan kebalikan uang orang atau barang-barang dijual ke penabung cukup harga modal biar cepat habis ya yang mau yang punya tabungan sekian-sekian mau diambil duit atau mau ambil barang kalau ngambil duit kalau yang cash itu cukup kita dengan cash kalau misalnya dia tidak mau ngambil barang dan barang belum ada berarti mau nunggu dulu barang laku barang laku kalau mau ngambil barang ambil aja dia modalnya kalau itu sudah habis kita fokus dulu ya buat warung pribadi jadi warung pribadi sementara memarehan buat punya warung pribadi seperti warung-warung lain ya kamu punya tabungan tuh silahkan nanti apakah tabungannya mau dijadikan barang nanti bagaimana yang tetap barang ini kan sudah ada pembelinya nah bunda biar fokus di gas air apa lagi beras ya mas gas air telur empat beras nah karena yang disamping rumah ini saya sudah memang sudah lama pikirkan bahwa memang tidak boleh disitu makanya ini tidak dipasang permanen ini paling yang disamping rumah pindahkan ke belakang nah karena dari dulu kan Andi kemping sekali itu mengelola gas sama air Andi jadi untuk sementara kita pakai tompak di sebelah dulu sana air apa air ya gak sebanyak maksudnya iya bukan ini kan anak-anak warung perlakukan dengan anak warung yang lain kasih pinjam gas 10 kasih pinjam ha galon 10 untuk melayani setar sini yang di belakang sana kan wilayah masing-masing aja maksudnya gini untuk gas yang banyak LPG air apakah taruh di belakang karena kan di belakang itu kan hanya sekali sehari di O nya di O nya pun nge-dropnya kok warung-warung peta nah itu biar dikelola Andi ya kan kalau dia masuk malam berarti dia D O nya hanya sekali siang hari di data warung itu jadi sekali nge-drop itu makanya kalau yang gasnya masih 5 gasnya masih 5 rata-rata warung yang dibantu kasih 10 langsung biar orang gak surin-surin D O dia kan ngambil per 5 jadi 5 5 masih ada 5 kosong langsung kalau ini 5 kan nunggu lagi apalagi kalau malam ada mutugas masa dilayani lagi sama kita jadi dia punya 10 dia kalau ada 5 kosong kan 5 masih ada dia bisa apanya 10 lah 10-10 full kan warung 10-10 dilihat aja warung mana yang aktif di data nanti kan urusannya Andi iya kan nah itu urusannya Andi buka aja dulu jangan tau lama enggak bertonton nah itu masalah mana apa gas air ras telur tapi telur ini sama aja ada sekali keluar ngambil sama juga biayanya kalau bisa diantar kalau bisa diantar bagus yang bisa diantar yang kita gak keluar-keluar beras jadi untuk sementara administrasi peta tidak ada mungkin ada mau ditanyakan mamar dulu kan tabungan penabung itu kan berbagai macam pangbas kalau misalnya sekarang kita share informasi ini ke para penabung enggak panik mereka enggak lah enggak jadi kalau dia mau belanja tetap di di data enggak enggak lagi ditulis belanjaan dia tapi ditulislah belanjaannya apa-apa aja biar tahu kita barang yang sudah keluar apa-apa aja gitu loh pangbes iya seperti biasa sampai ini barang habis sampai barang habis iya tetap di data ya kan kalau laku semua itu ada lah 30-40 juta 46 juta itu nah nanti rencana kalau ada rejeki ya siapapun yang masih bertahan di komunitas mungkin pangbes ayo beli subsidi lah mungkin harga gas berapa 21 ribu ya ya jadi satu orang 10 ribu harga gas 11 ribu yang aktif di komunitas jadi disipsi ditetap siap siap belinya kemana bukan ke kita belinya ke warung-warung oh ke warung-warung peta biar habis jadi kita subsidinya situ anak-anak warung anak-anak warung jangan langsung ke tempat kita belinya kayak inilah kayak SBE dulu Pak Jokowi ada BLT lah nah untuk biar boleh gas nah ini pampes juga ada BLT nya jadi BLT kepada komunitasnya presiden PETA presiden PETA siap-siap jadi yang ada di komunitas kita kasih BLT kalau ada rejeki iya kan tetap dirangkul semua ya tetap kalau sudah saudara nanti kalau sudah ada aplikasinya warung PETA sudah ada aplikasinya dan sudah ada tenaganya baru kita hidup yang lebih bagus lagi lebih mantap lagi sekarang kan dua kendala itu aplikasi dengan tenaga kalau sudah serumpak buli itu pasti besar negam baru sedikit ada yang ditanyakan jadi bagaimana pemberitahuan kepada jadi pemberitahunya adalah lewat WA bahwa ya itu tadi alasannya dua masalah aplikasi dengan tenaga DEO tidak ada dan barang-barang kita sementara gentikan dulu sistem warung PETA yang punya tabungan silakan milih mau ya mau ambil tabungan ataukah mau ambil barang-barang cukup beli harga modal kalau harga biasa normal orang masih mikir lebih duit ajalah tapi kalau bilang harga modal oh sayang ini biar cepat habis biar segera buat anak anunya anak warung warung baru untuk pribadi jadi pinjamin apa paling kebutuhan saya kayak rokok yang kayak gitu-gitulah nah kan langkah nanya kan paling tidak disini ada jadi yang lain di komunitas PETA yang lain nempel dulu di di warung-warung PETA yang disana dan sampaikan juga ke depannya akan ada ya kalau ada rejeki ya dari youtube dari mana mungkin ada belte-beltean lah subsidi ya yang masih aktif di komunitas PETA siapa nah kan ada datanya di kita tuh masih belanja gak di warung-warung sesama komunitasnya oke bulan ini saya ada rejeki ini subsidi harga gas kan 21 ribu ya semua boleh 11 ribu di warung-warung PETA yang ada namanya sana nanti kita subsidi mungkin air juga sama mungkin air harga air DCR berapa 5 ribu kita subsidi jadi 2 ribu bisa atau 2,5 subsidi beli di warung PETA yang di wilayah dekat masing-masing makanya warung PETA itu harus tahu komunitasnya siapa saja jadi ke depan kalau kita ada bantuan-bantuan kayak berasa apa kan di berbagi ke komunitas gitu kayak yang biasa-biasanya itu ya 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 entah itu kan perwilayah warungnya masing-masing kan ada tuh tanya aja itu yang warung PETA disana anak warung siapanya sering belanja kita kan punya catatan nama komunitas nah sekalian saya sampaikan juga video ini bilang ini videonya tolong disimak biar juga paham video ini nanti kan dimasukkan di youtube nah intinya gitu jadi tetap persadaraan dibangun ya mudah-mudahan ke depan aplikasi ini segera ada dan tenaga sudah ada kita buat yang besar yang jelas ini sistem sudah ada komunitas sudah terbentuk sisa nunggu tanggal mainnya karena bunda banget repot memang sampai pagi lombur terus lombur terus akhirnya termasuk bisnis emas dan sebagainya terbengkalai begitu kan ada yang kasihan ingin mau nabung tapi bingung mau nabung nah nanti kita bahas ke depan kita mau nabungan pribadi yang begitu kita apakah komunitas ini memiliki tabungan nanti ke depan kita bahas yang begitu-begituan karena pasti ada orang yang ingin nabung biar orangnya tidak terpahir di rumahnya apakah di nabung dalam bentuk uang emas atau arisan tapi arisan sangat rawan tidak bisa kalau arisan biasanya sering terjadi kalau sudah dapat yang ngebarat lagi jadi ya biar bunda bisa saya semaksimal mungkin semoga kalau ada modal saya tambah lagi LPG air itu saya modalkan nah nanti ke depan itu tugas Andi tugasnya Andi bagi seperti biasa bagi hasil bagi hasil dengan bunda bagi hasil mungkin dia DO nya kalau dia masuk malam berarti dia DO nya siang dan dia pun DO nya ke warung makanya warung itu biar tidak cepat bolak-balik sudah yang belum ada gasnya 10 pinjamin 10 LPG pinjamin 10 RO pinjamin pinjamin aqua mungkin 2 aqua-aqua itu jangan kalau sudah 5 di data yang lain dia harus sekali jalan jangan mepedia beritahu kalau malam ini sudah bisa habis buat laporan jangan nunggu besok oke saya tabungannya berapa bisa langsung barang biar kelihatan minusnya itu warung berapa karena saya yakin ada minusnya otomatis saya nombok gak masalah karena ada yang barang-barang rusak katanya itu biar ketahuan ya jadi nanti mulai dari kita dulu jadi gak usah ngambil barang pularin kalau bisa ambil aja semua rokuit walau pun gak ini nanti saya beli walau pun gak ini jangan apa itu rokuit ambil aja semua itu tapi cukup gak modalnya jadi dipisahkan barang-barangnya yang mana pisahkan ke situ barang-barang yang mau debusi di sini jadi gak usah lagi nyata-nyata ya ini ambil aja dulu biar udah rok ambil aja semua kalau gak ada ngisap saya beli setelah itu jangan beli itu lagi biaran manajemennya iya jangan buat makanan ini gak akan berkembang bunda kemarin itu bisnis telur dari dua ada kuntunya naik lagi dari kuntunya putar terus cuman kan semakin banyak barang kan bunda keteteran gak bisa dari yang gasnya coba merapa naik-naik pusing belum lagi es ini es ini gak ngerti nih gimana nih prosesnya es ini udah beritahu padahal bagus bos es itu 4.001 baru cuman gak ada tenaga enggak 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 ambil pegang padahal bos itu lebih besar daripada bisnis memang ada tenaganya itu bahal 4.000 jadi akunya gini akunya di berpikir gini di perusahaan itu kan tidak selamanya ada di situ bukan karena dia sering berpeluh dan dia orangnya kelatih sampai itu yang pernah ngomong bagaimana kalau saya berhenti saya tutup semua saya ambil uang ini jadikan modal uang dia yang ambil uang apa namanya itu iya karena situasi dia lihat gajinya bolak-balik bolak-balik gak akan mutu makanya makanya saya bilang tunggu dulu kalau kamu buat modal dia kalau usah langsung lancar tapi kalau ini sudah ada yang bunda-bahagia sudah besar kalau mau lepaskah mau modal apapun bisa gitu berarti sudah ada jalan tadinya kan harapannya Pirdy cuman Pirdy masih galau kan anak muda bocil bocil ada temannya temannya yang ibu-ibu itu kerja kerja di Jakarta raga 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 adeknya 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 di situ tinggal uring-uringan katanya abis itu kerjalah di water 40.000 per hari kalau kata dia ya bilang kata 40.000 bilang kata si tinggal tinggal makan tidur tinggal kerja doang terjadi di mana kata jadi 30.000 harus ngekos 80.000 sekarang gak berhenti kenapa orang-orang yang yang gede itu keringan katanya kalau itu kalau itu kalau kerja itu gak ada yang uang edek kerja di rumah udah enak gitu gak sejauh coba tanya dia bolak balik aja bensin berapa ini aja udah kerja dua orang ya bolak balik aja udah berapa kalau dihitung bolak bolik untuk pribadi kerja di keranji gak masuk makanya sebenarnya itu kenapa saya bilang udah disini aja gak usah bolak balik biar ada yang ngurus biar bisa ada usaha di sebelah gitu jadi gak jauh-jauh lebet dari sini buka apa kayak gorengan apa di manage bunda juga biar fokus emasnya ya juga harus ya kan ini aja nanti video ini dibagikan aja di grup bilang tonton ini biar paham jadi tetap keluarga besar komunitas kita rawat ada acara kita kumpul-kumpul ada rejeki kita berbagi ya karena biar saya juga tenang dan ke depan kita dengan gak ada lagi paling yang masih komunitas peta itu kan yang kita pengen anak-anak warung peta anak-anak warungnya siapa saja disini komunitas kita sering belanja disini enggak kan dia tahu oh ini komunitas sering belanja disini jadi kalau ada ya subsidi subsidi ke depan bantuan bantuan kan warung bantuan beberapa orang disana yang aktif komunitas kita tolong bantu lewat warung semua bantunya tidak 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 ada tidak tidak ada lagi mau ditanyakan jadi setelah ini silakan mainkan tutup buku udah nah sekarang itu tabungannya Rian dulu Rian pisahin langsung jadi mulai belanja berikutnya dia mau jalan subuh kah enggak ada dibatasi jam 5 tutup nggak ada kan warung pribadi Hai Jan Hai ayah mau marah itu menjunjung kirke terserah ya gitu aja jadi silakan diatur eh barang-barang diumumkan malam ini yang mau ngambil sampai habis tetap nyatat barang keluar barang masuk sampai habis Hai contoh nih ini misalnya nih satu nih misalnya ya misalnya nih mulai dari mamarihan dulu berapa tabungan dia Hai mau diambil semua barang atau ada uang cashnya kan uang cash kita kan terbatas juga karena jadi barang itu biar udah udah mulai diatur ya kalau enggak ada duitnya Hai barang nggak laku ini sambil jual Hai hmm Hai yang punya tabungan mohon ya mau diganti barang kalau mau ganti Hai iya Hai nunggu barang laku harga modal biar cepat Hai tuh Hai eroko semua harga modal udah balik jadi nggak usah ada keuntungan di cukup yang dihitung yang terakhir baru yang hari ini Hai yang lain Hai model datang langsung Hai biar motor itu juga udah terlalu tersisih sadi yang Hai berikut iji hai 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 oke kita juga mungkin ya langsung bergerak Langsung buat data Mulai dari Ini dulu Ya kan Ya biar segera belanja Nah terus Mama Yudit Kan ada harga punya berapa Mau ngambil barang apa duit Terserah mumpung ada Udah habis Yang sisa-sisanya Untuk barang yang dibutuhkan Tapi harga modal Silahkan Ya kan Kalau udah beli ke Anak warung Udah ngambil keuntungan Emputi mawarihan dulu Berapa uangnya dihitung Mulai apa Kalau habis Ya kan Tabungannya ada berapa Langsung jadi barang aja Iya Termasuk wanya Andi Berdi gimana Berhan Berdi aja Mau Bisa aja dia ya Bertiga coba dihitung mah Biar udah mulai bisa ambil Ya rokok dulu Semua ambil rokok Kalau udah cukup semua Ambil semua rokok Kalau masih ada sisi Ambil yang lain Ambil aja nanti yang habis Yang tidak laku-laku tuh Habis itu jangan lagi Nah coba dihitung mah Oke itu saja ya Tolong bagikan video ini Biar ditonton oleh yang lainnya Oke terima kasih Ya mudah-mudahan Kedepan Kita akan tetap Jalankan sistem Kalau sudah siap Yang penting ini sudah Merasakan manfaatnya Bahwa sistem PT itu Bagus Ya selain uang bertambah Persaudaraan juga bertambah Rejiki juga bertambah Ya oke Sekarang kan Sudah mulai agak Lumayan kan Setelah ada pemasukan Sedikit-sedikit Sudah mulai Kalau dulu kan Kalau enggak ada pemasukan Dikit-dikit Kepala pusing Menghutang Kalau kayak Anak saya ini Mau kuliah Ya Saya Mumpung Untung masih ada Senior-senior yang Masih bisa bantu Ya kan Bagaimana kalau yang lain Yang mungkin Tidak ada kenalan Tidak ada senior Yang sedih juga Ini saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih